akan kayak gini tuh karena apa temen-temen harus akan kayak gini nih nah kayak gini ini karena ya karetnya seletak gitu temen-temen oke temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama aku di channel update informasi bersama channel yang memberikan suktat trik tutorial dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil mulai Risa kaca saat pintu sentral lock alarm power window dan lain-lain kebetulan kali ini meneruskan pekerjaan yang kemarin yang tadi ya temen-temen yaitu sesudah kita licinkan sesudah kita keringankan dan kita perbaiki kerusakannya kerusakan kayak gini tuh karena apa temen-temen kerusakan kayak gini nih nah kayak gini ini karena ya karetnya selet tadi temen-temen karet seret dipaksa akhirnya gigi sama gigi saling bergesekan dan akhirnya rampa jadi buat temen-temen kalau karetnya udah licin usahkan dilicinkan jangan dibiarin aja boleh hanya disemprot aja boleh enggak melarang boleh dikasih bedak boleh enggak melarang kalau mau ikut-ikut tutorial saya juga boleh yang penting buat temen-temen puas ya jadi kalau karet kalian seret kaca kalian seret penyebut waktu itu akhirnya akan menjadikan 4 window kalian atau gigi kalian seperti ini nah seperti ini jadi usahakan licinkan oke kita akan perbaiki kerusakannya kalian simak baik-baik jangan di skip dan buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video bisa selanjutnya oke temen langsung kita perbaiki kita lepaskan katanya kita lepaskan regulator katanya langsung kita lihat penyakitnya kita matikan kita lepaskan katanya dulu kita naikkan katanya kita naikkan katanya dan kita ganjar kemudian kita lepaskan coket-coketnya kita lepaskan kemudian kita lepaskan kemudian kita lepaskan kacanya kemudian kita lepaskan kacanya oke 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 Terus kita lepaskan Kita keluarkan Jadi ini ya Yang terlihat rampal Apakah kelihatan Nah ini ada 1,2,3,4,5 Rampal ya Ini rampal teman Langsung kita last Kita gerinda Kita pasang lagi Kita pasang dulu Talas Terima kasih Ngelasnya sabar ya teman Satu titik Satu titik Bilangkan teleknya Jangan langsung banyak Nanti gak matang Satu titik Ulang lagi Satu titik Ulang lagi Hilang Hilang Nelaki biar caper di jadi ngerasnya tidak langsung besar ya teman jadi per titik kalian pindah jangan per dua titik lah jangan terus kalau terus nanti dia nggak mateng alam perbol nah itu dua satu dua satu dua dua satu dua gitu jadi per dua titik kalian pindah terus setelah itu kalian hilang itu setelahnya terus tambahkan kucuknya lagi eh kemudian kalian balik temen baliknya juga ya ini juga di elas sebaliknya kita putin dulu biar ya ya selamat menikmati hilangin teleknya lagi oke kalau sudah jangan dicelop air ya biarkan dingin dengan sendirinya kita ratakan dulu teman-teman yang bagian terima kasih kebaliknya juga diratakan dulu silatkan dulu silatkan dulu oke setelah atas 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 bawah baru dibentuk bentuknya pelan-pelan ya teman-teman hati-hati oop selamat menikmati erti-hati selamat menikmati selamat menikmati terus yang bagian atas diratakan dulu sudah diratakan terus dibentuk lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oli apakah nanti tidak melar tidak ya karena ini besi jadi besi itu tidak melar kalau dikasih oli ini juga tadi teman-teman kita oli ya oke sekarang kita coba dulu ya teman-teman kita coba kesana yuk terima kasih oke teman-teman sekarang saya ganti offline ya suaranya karena ada pelanggan saya gak enak oke kita pasangkan kabelnya kemudian kita cek Alhamdulillah lancar ya tidak ganjel oke kanan-kiri lancar oke kemudian kalau udah lancar kita pasang saja regulator katernya di pintu mobil oke teman-teman simak terus videonya ya oke 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 selamat menikmati kita kencangkan dulu baut-bautnya jangan ada yang terlupa kemudian kalau semua sudah kencang kita pasang kacanya selamat menikmati terima kasih oke kita pasang kacanya ada dua baut di dudukan kaca depan dan belakang kita pasang dulu kemudian kita coba selamat menikmati ya hehehe GRP pertama selamat menikmati oke kita setel sekalian kemudian kita coba bismillahirrohmanirrohmanirrohim dan alhamdulillah berhasil teman-teman jadi alhamdulillah penghargaan kita hari ini bisa sukses bisa berhasil dengan izin Allah jadi kita buatin gigi lagi kita gerindal lagi kita presisikan lagi dan alhamdulillah sudah berhasil oke teman-teman sampai disini terima kasih apabila video ini bermanfaat jangan lupa share like and comment dan bagian kepada teman-teman semua terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya terima kasih